Intro Komisi Penanggulangan HIV atau AIDS bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Malang menggelar sosialisasi penjagaan penularan HIV atau AIDS. Bedanya sosialisasi kali ini digelar di tempat hiburan malang seperti lokasi karaoke. Dalam sosialisasi ini difokuskan bagaimana cara menjaga penularan HIV atau AIDS. Salah satunya dengan tidak melakukan hubungan intim, dengan bergonta ganti pasangan tanpa menggunakan alat pengaman, menghindari penggunaan narkoba dengan jarum suntik. Kasih pencegahan dan pengendalian penyakit penular Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Bayu Jayawi Bawa menjelaskan, sosialisasi penjagaan HIV atau AIDS ini ditujukan kepada para karyawan hiburan malang yang dirasa rentan terhadap penularan HIV atau AIDS, mengingat pekerjaan mereka dilokasikan hiburan malam. Selain sosialisasi dengan diberikan materi, petugas juga melakukan pemeriksaan dini terhadap semua karyawan, salah satu tempat karaoke baik karyawan laki-laki maupun perempuan. Pemeriksaan dilakukan dengan pengembalian sampel darah. Kegiatannya untuk HIV itu programnya adalah TOP, temukan, obati, pertahankan. Untuk menemukan itu tidak bisa dengan gejala, harus dengan tes. Tesnya ada dua, sukarela atau atas anjuran petugas. Ini termasuk anjuran petugas, karena ini adalah faktor resiko, resiko untuk ketularan HIV. Temukan dulu. HIV itu bisa diketahui dengan tes saja. Temukan sebanyak-banyak. Kita mobile di kelompok resiko ini mobile. Kita yang datangi ke sini untuk menemukan. Kalau positif, nanti kita obati. Sudah obatnya gratis, terus karena obatnya itu harus diminum seumur hidup. Jadi harus dipertahankan. Bayangkan kalau minum obat setiap hari. Sementara terkait dengan adanya sosialisasi penjagaan HIV atau AIDS, dan pemeriksaan ini pihak pengelola hiburan malam mengaku tidak keberatan. Bahkan pihaknya senang karena bisa mengetahui dan bisa mengantisipasi sekaligus mencegah penyebaran penyakit HIV dan AIDS. Responnya positif memang karena kita dapat ilmu-ilmu baru yang mungkin beberapa atau sebagian orang atau masyarakat kan ada yang belum tahu. Jadi ya baguslah positif responnya. Sekitar 40, 40 sampai 50. Diharapkan dari pemeriksaan ini yang membuktikan kalau meskipun mungkin kita bekerja di tempat seperti ini, cuman kita belum tentu negatif juga kok. Kita juga manusia. Bahkan pihaknya senang karena bisa mengetahui dan bisa mengantisipasi sekaligus mencegah penyebaran penyakit HIV atau AIDS. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Terima kasih.